Intro Setelah mencermati penyebaran huang oleh Rana Asalupet Senin siang, Aliansi Masyarakat Kalimantan Utara menggelar aksi menolak hoax di Kota Tarakan Aksi ini menyuarakan menolak segala bentuk penyebaran hoax dan mengajak Satuan Polri untuk mengusut tuntas yang terlibat penyebaran hoax Dalam aksi menolak hoax, tergabung beberapa aliansi yang ada di Kota Tarakan Salah satunya yaitu PDKT atau Peduli Kota Tarakan dengan jumlah peserta kurang lebih 100 orang Kepada TVKU, Rizky mengatakan Terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan Utara dan Polri dalam memproses para pelaku penyebar berita hoax Kasus yang disuarakan dalam aksi ini yaitu Aliansi dari Masyarakat Jakarta mengenai kasus Ratna Sarumpet dan berharap agar Polda Metro dan Polda Jabar dapat mengusut tuntas penyebar hoax yang dilakukan Ratna Sarumpet Selain itu, aksi ini juga berharap kepada Polri khususnya Polri Tarakan untuk serius menangani kasus para pelaku penyebar hoax di Kota Tarakan menolak segala bentuk penyebaran hoax dan pernyataan sikap mendukung aksi menolak hoax Terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kalimantan Jadi mengatasi namakan aliansi masyarakat Kalimantan mendukung Polri untuk memproses para pelaku penyebar hoax Rizki mengatakan Terima kasih atas dukungan dari masyarakat Kota Tarakan Dengan adanya kegiatan ini masyarakat mulai faham dengan adanya berita-berita hoax yang tersebar di media sosial agar berita yang diterima dapat ditelusuri terlebih dahulu sumbernya atau kebenarannya sebelum dibagikan ke orang lain Harapannya sendiri ya dari kita pertama untuk Polri secara khusus bahwasannya kami masyarakat selalu mendukung upaya penindakan maupun pemberantasan pelaku hoax di Indonesia maupun secara khusus di Kota Tarakan dan harapan kita juga agar masyarakat yang lain bisa memahami bahwasannya hoax ini ya dalam khusus tidak baiklah tidak mencerminkan karakter kita selaku bangsa Indonesia mungkin demikian Robin berharap dengan adanya aksi menolak berita hoax di Kota Tarakan masyarakat Kota Tarakan dapat mencari tahu terlebih dahulu kebenarannya informasi yang ia dapat Maming, TVKU